Gimana, udah berasa nostalgia dengan handphone yang satu ini? Halo semuanya, selamat datang di channel Insomnia Project. Di video kali ini kita akan membahas cara mengubah tampilan HP Android kamu jadi seperti HP Nokia jadul yang kayak gini. Oke, untuk bikinnya cukup mudah ya. Pertama silahkan buka aja Play Store. Kemudian masuk ke pencarian. Silahkan ketik aja Nokia Launcher. Kita pilih yang paling atas, yang Nokia 1280 Launcher. Kemudian silahkan unduh dan install aja. Tunggu sampai proses pengunduhannya selesai. Jika sudah, langsung aja buka aplikasinya. Nah, kita sudah masuk di halaman awal dari aplikasi Nokia 1280 Launcher ini. Pertama kita pilih aja yang Set The Fall Launcher. Oh iya, biar gak ada iklan silahkan matikan aja untuk koneksi internetnya ya. Jadi kita matikan dulu. Kemudian kita close untuk iklannya. Nah, disini untuk launchernya kita pilih yang Nokia 1280 Launcher. Klik aja Yes. Pilih yang Nokia Launcher. Dan untuk izin akses notifikasinya silahkan diaktifkan. Pilih izinkan. Nah, jika sudah kita kembali ya. Maka nanti HP Android kamu tampilannya akan seperti HP Nokia jadul kayak gini. Gimana menurut kalian? Udah mirip gak? Kita coba pencet-pencet ya untuk angka-angkanya ini masih berjalan. Untuk deretnya juga aman. Dan untuk masuk ke menu utama kita klik aja tombol yang tengah. Nah, menu-menunya ada disini ya. Kita coba masuk lagi ke aplikasi Nokia Launcher-nya. Nah, disini kalian juga bisa kustomisasi untuk tampilan dari Nokia Launcher-nya. Seperti untuk tema ya. Kita coba masuk ke font-tems. Disini ada beberapa pilihan untuk warna dari handphone Nokia-nya. Cukup warna-warni. Misalkan aku pilih yang grey aja. Kemudian untuk font-name. Nah, disini bisa diganti juga ya untuk tulisan Nokia pas ditampilan awal. Namun karena aku lebih suka tulisan Nokia biar lebih mirip jadi dibiarin aja. Kalau kalian mau ganti boleh kok. Kemudian terakhir kita juga bisa ganti untuk wallpaper-nya. Seperti biasa ada banyak pilihan untuk wallpaper. Kita scroll-scroll aja ke bawah. Nah, misalkan aku mau menggunakan yang gambar tangan lagi salaman khas Nokia ya. Kita coba pilih yang ini. Oke, jika sudah kita kembali aja. Nah, maka sekarang tampilannya seperti ini ya. Sekarang untuk warnanya sudah berubah. Kemudian wallpaper-nya juga sudah diganti. Kemudian untuk tombol-tombolnya sama ya. Semuanya berfungsi. Dan mirip banget seperti handphone Nokia sih ini guys. Kalian wajib banget coba pokoknya. Dan yang terakhir mungkin kita akan membahas untuk cara mengubah tampilannya menjadi seperti semula. Karena suka ada yang ngoment. Bang, gimana cara mengembalikannya? Oke, langsung aja ya. Untuk mengembalikan ke tampilan awal. Kita masuk lagi ke aplikasi Nokia Launcher-nya. Jadi kita masuk dulu ke menu. Cari aplikasi Nokia Launcher. Kemudian pilih yang set default launcher. Kemudian silahkan pilih launcher bawaan handphonenya. Kalau di handphone aku namanya itu layar beranda sistem. Jadi kita pilih yang atas. Nah, maka nanti tampilan handphonenya akan kembali seperti semula ya. Seperti handphone Android pada umumnya. Oke, jadi mungkin segitu dulu aja pembahasan untuk cara mengubah tampilan handphone Android kamu jadi seperti handphone Nokia jadul. Semoga videonya membantu. Jangan lupa like jika kalian suka dengan videonya. Silahkan share ke teman-teman kalian jika dirasa video ini bermanfaat. Dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya. Terima kasih telah menonton!